Bab 786 Formasi Pemotongan Iblis Bestowal Akhirnya, sebuah pintu besar dan megah muncul di depan mereka. Chu Feng juga bisa merasakan bahwa ada formasi roh diletakkan di atas pintu itu bahkan lebih kuat daripada kombinasi dari semua formasi roh dari sebelumnya. Jika Old Liu terus berusaha secara paksa menonaktifkan formasi roh ini, maka tubuhnya kemungkinan akan menderita luka berat. Kakak, kamu sudah bekerja cukup keras. Serahkan formasi roh ini kepada kita. Memang, kakak, kami masih membutuhkan kamu untuk membuka lokasi lain, jadi kamu harus mempertahankan sedikit kekuatan kamu. Serahkan penghalang terakhir ini kepada kami, kata beberapa saudara jubah emas setelah tiba. Mereka tidak mengizinkan Liu Tua untuk terus menerobos formasi sendiri. Mem, cepat pergi. Situasi di luar saat ini tidak baik. Kita tidak bisa menunda ini lagi. Liu Tua tahu tubuhnya tidak dapat melanjutkan, jadi dia memilih untuk tidak memaksanya lagi. Dia duduk di samping dan mulai pulih, diam-diam menatap saudara-saudaranya sementara mereka berusaha untuk membuka formasi roh yang sangat kuat. Liu Tua, tolong maafkan pelanggaran apapun, tetapi bolehkah aku bertanya apa yang kamu buka? Tanya Chu Feng karena penasaran. Ho, Wu Qing, datang ke sini dan duduk. Melihat Chu Feng, senyum tipis muncul di wajah Old Liu. Bisa dilihat dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Chu Feng. Tanpa banyak keraguan, dia bergegas datang ke sisinya. Dan setelah Chu Feng duduk, Old Liu berkata, Aku sebenarnya tidak punya banyak hal untuk disembunyikan darimu. Ada dua cara yang crippling Night Demon Shake membela diri. Satu bertahan, satu menyerang. Kamu telah terlihat bertahan, formasi roh yang tidak bisa dihancurkan serta mekanisme yang tak terhitung jumlahnya. Tidak masalah apakah itu formasi roh atau mekanismenya. Kecuali jika kamu tahu metode penonaktifannya, sangat sulit untuk menerobosnya dengan paksa. Adapun serangan yang disebut, itu berbasis di sekitar orang. Bagi mereka yang bergabung dengan crippling Night Demon Shake, simbol yang mewakili crippling Night Demon Shake digambar di punggung mereka. Tapi, pada kenyataannya, itu bukan simbol yang sederhana. Ini adalah formasi yang terhubung dengan dantian mereka, yang juga selaras dengan formasi ini di sini. Ini adalah formasi pembantaian. Selama diaktifkan, semua anggota crippling Night Demon Shake dalam jarak tertentu akan mendapatkan kekuatannya, dan kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis. Bukan hanya kekuatan, bahkan keberanian, kesadaran, dan kebijaksanaan mereka akan menjadi sangat kuat. Pada saat itu, anggota crippling Night Demon Shake tidak akan lagi seperti negara mereka sebelumnya. Sejak saat itu, mereka akan menjadi pejuang sejati. Mereka akan menentukan, dan tidak ada belas kasihan akan diberikan. Hampir setiap bagian tanah dari crippling Night Demon Shake memiliki formasi seperti itu. Jurang yang berbulu secara alami tidak terkecuali. Namun, formasi penjagalan di sini, dibandingkan dengan tempat-tempat lain, berbeda. Sedikit rasa bangga muncul di wajah Old Liu ketika kata-kata itu diucapkan. Apa yang berbeda? Tanya Chu Feng. Itu memiliki nama formasi pemotongan iblis bestowal, kata Liu tua. Formasi pemotongan iblis bestowal. Chu Feng terkejut. Formasi pemotongan iblis bestowal adalah seperti namanya. Selama formasi diaktifkan, anggota crippling Night Demon Shake akan seperti iblis yang tidak disegel. Mereka menjadi haus darah dan tak terkalahkan. Semua orang yang menghindari crippling Night Demon Shake akan mati di sini bahkan tanpa meninggalkan mayat, Liu tua menjelaskan sambil tersenyum. Itu sekuat itu, Chu Feng akhirnya tahu mengapa Old Liu dan yang lainnya dibebani dengan misi yang begitu penting. Mereka memang memiliki kartu truf yang sangat kuat. Tentu saja, apakah kamu tahu mengapa kami mengatur situasi seperti ini di sini? Itu karena kekuatan formasi pemotongan iblis bestowal sangat kuat. Ini bisa membuat orang-orang dari Nusantara eksekusi imortal cukup sedikit. Namun, kami masih meremehkan mereka. Aku tidak berpikir mereka akan mengirim dua dari sembilan dewa ke tempat ini untuk harta. Jika Lord Earth King tidak datang, yang akan menanggung harganya adalah kita. Ah, awalnya aku ingin meminjam harta karun di sini untuk memikat kepulauan eksekusi abadi dan mengalahkan sikap arogan mereka. Dan juga bersatu saudara-saudara yang telah tersebar ke berbagai tempat. Namun, tidak ada dari kita yang mengira bahwa kepulauan eksekusi imortal saat ini begitu sulit untuk ditangani. Beberapa menyalahkan diri sendiri tak terhindarkan muncul ke wajah Liu Tua setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Mereka memang meremehkan Nusantara eksekusi imortal. Liu Tua, apa sebenarnya harta di tempat ini yang membuat kepulauan eksekusi imortal mengirim dua dari sembilan dewa ke sini? Chu Feng diikuti dengan pertanyaan. Ho, jika Nusantara eksekusi imortal tahu harta apa ini, aku takut mereka tidak akan hanya mengirim imortal ke delapan dan abadi ke sembilan. Liu Tua ringan tersenyum. Lalu memandang Chu Feng dan berkata, Wu Qing, aku mendengar kamu mendapat persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di puncak berkabut dari kuil kepala Wu ya? Petik 2 Mem, Chu Feng mengangguk. Bagaimana rasanya? Tanya Liu Tua. Ini sangat kuat, jauh melampaui keterampilan bela diri khas dan elite armament, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ya, meskipun persenjataan kerajaan yang tidak lengkap memiliki kekuatan yang sangat kuat, mereka masih belum lengkap. Apakah kamu ingin tahu seperti apa rupa persenjataan kerajaan yang sebenarnya? Liu Tua bertanya lagi. Tentu saja aku lakukan. Chu Feng mengangguk. Jika persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dapat menyebabkan kekuatan pertarungan seseorang meningkat secara signifikan, maka seberapa kuatkah persenjataan kerajaan yang sejati? Chu Feng benar-benar ingin melihatnya. Kebetulan, aku punya satu di sini. Setelah kepulauan eksekusi imortal diurus, aku akan membuat pengecualian dan membiarkan kamu melihat persenjataan kerajaan yang benar, kata Liu Tua dengan samar. Dan, ketika dia melakukannya, dia mengatakannya secara mental. Bisa dilihat bahkan tidak semua bawahannya tahu bahwa ada persenjataan kerajaan di sini. Mungkinkah harta di tempat ini adalah persenjataan kerajaan itu? Chu Feng sangat terkejut. Ho, di depan persenjataan kerajaan, apalagi yang bisa disebut harta karun? Tentu saja, jawab Old Liu dengan jujur. Tapi, karena persenjataan kerajaan sangat berharga, mengapa diletakkan di sini? Chu Feng bingung mengapa sekte malam iblis yang melumpuhkan meninggalkan benda yang begitu berharga di sini. Dan tidak membawanya pergi. Itu karena tuan yang berharga dari persenjataan kerajaan ini adalah Lord Sekhet. Selain dia, tidak ada orang lain yang layak untuk persenjataan kerajaan ini. Bahkan empat pelindung tidak. Pada kenyataannya, bahkan Lord Sekhet saat itu hanya master dari persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Dia tidak menerima persetujuan sejati dari persenjataan kerajaan, mengirim Liu Tua secara mental. Bahkan kepala Sekte Knight Kripling Knight tidak dapat menerima persetujuan dari Royal Armament? Chu Feng merasa sedikit tidak percaya. He, temanku Wu Qing, jangan meremehkan persenjataan kerajaan. Mereka adalah senjata yang hanya bisa diciptakan oleh para spiritual dunia yang berselera kerajaan, dan tidak hanya mengandung kekuatan marsial tingkat raja yang sangat kuat. Mereka juga memiliki kecerdasan mereka sendiri. Selain itu, tingkat kecerdasan adalah standar untuk menentukan kualitas persenjataan kerajaan. Yang di sini pasti yang berkualitas tertinggi. Aku tidak keberatan memberitahu kamu hal ini, orang yang membuatnya adalah Kaisar Beladiri, kata Liu Tua dengan serius. Teguk. Bahkan Chu Feng tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar kata-kata itu. Persenjataan kerajaan yang dibuat oleh Kaisar Beladiri, itu benar-benar sesuatu yang akan dirindukan seseorang. Hem, tepat pada saat itu, sinar keemasan memuntahkan di atas pintu istana, tetapi dengan cepat memudar segera setelah itu. Pada saat itu, pintu yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka dalam gemuruh. Ketika dibuka, semua orang memiliki wajah hormat. Bahkan Chu Feng dengan cepat bangkit dan melemparkan tatapan berapi-api di balik pintu, hatinya menjadi bersemangat juga. Bab 787 tidak benar-tidak benar. Sebuah formasi emas dan cerah berdiri di tengah-tengah istana, simbol formasi melonjak melalui konstruk sebagai sinar cemerlang yang ditembakkan ke segala arah. Masa gas yang tak terhitung jumlahnya melingkupi area di sekitar formasi dan perlahan-lahan melayang. Namun, pada saat itu, objek yang paling menarik perhatian bukanlah formasi, melainkan pedang hitam pekat yang melayang di dalamnya. Pedang itu tidak memiliki penampilan yang indah, juga tidak diukir dengan dekorasi yang indah. Tampaknya seolah-olah pedang itu tidak memiliki ujung, seolah-olah, tanpa gagang, itu adalah gumpalan baja hitam besar. Terlepas dari ini, tidak ada yang bisa mengabaikan pedang, karena hanya dengan pandangan sekilas, mereka bisa melihat kelainannya. Apa itu? Akhirnya, seorang anggota Kripling Knight Dimensek tidak bisa menahan tangis. Ini adalah sumber formasi pemotongan Iblis Bestowal, jelas saudara kedua dari Jubah Emas. Tapi, dia tidak mengatakan itu adalah Royal Armament, sengaja menyembunyikan fakta ada satu di sini. Liu Tua, persenjataan kerajaan ada di sana, kata Chu Feng, mengirim pesan mental kepada Liu Tua. Ini adalah proyeksi dari persenjataan kerajaan, yang sebenarnya ada di bagian terdalam dari formasi pembantaian Iblis Bestowal, kata Liu Tua. Pada saat itu, hampir semua orang telah melonjak ke istana. Setelah masuk, Gold Jubah Brothers cepat mengelilingi formasi pembantaian Iblis Bestowal, dan duduk bersilah, terburu-buru untuk mengaktifkannya. Wu Qing, ambil ini. Tiba-tiba, saat kerumunan itu tidak fokus padanya, Liu Tua mengambil batu seukuran telapak tangan dan memberikannya kepada Chu Feng. Liu Tua, ini. Chu Feng terkejut. Dia menemukan bahwa tidak hanya ada formasi yang terukir pada batu itu, saat dia memegangnya, Chu Feng bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Sejumlah besar kekuatan formasi roh emas disegel di dalam batu seukuran telapak tangan. Selain itu, itu sangat padat, kemungkinan bahkan tidak lebih lemah dari kekuatan di dalam tubuh Liu lama saat ini. Yang paling penting, tidak ada master untuk kekuatan seperti itu. Seolah-olah itu telah disiapkan khusus untuk keadaan yang sangat lembut. Setiap spiritualis dunia dapat dengan bebas mengendalikannya, tanpa mengerahkan kekuatan roh mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang telah aku habiskan beberapa tahun kondensasi. Awalnya, aku telah merencanakan untuk menggunakannya sebagai cadangan ketika kekuatan aku sendiri tidak mencukupi. Namun, saat ini, aku merasa itu lebih cocok untukmu. Wu King, meskipun formasi pemotongan iblis bestowal ini dapat memberikan kekuatan yang sangat kuat, secara bersamaan sangat sulit untuk diaktifkan. Jika kami tidak dapat melanjutkan, aku harap kamu dapat menggunakan ini untuk membantu kami, kata Liu Tua dengan muram. Jangan khawatir, Liu Tua. Jika kamu membutuhkan aku, aku, Wu King, akan membantu tanpa ragu-ragu. Menyingkirkan batu itu, Chu Feng serius mengangguk karena dia tahu bahwa ini adalah kepercayaan yang diberikan Liu Tua padanya. Segera setelah itu, Liu Tua tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menepuk bahu Chu Feng, dia berjalan menuju formasi roh dan juga duduk bersilah. Hmm, setelah dia duduk, sepuluh jubah emas jubah mulai mengaktifkan formasi dengan kekuatan penuh mereka. Namun, proses aktifasi itu masih tidak mudah. Meskipun mereka tahu caranya, sejumlah besar kekuatan roh dan kekuatan formasi roh masih kelelahan. Tapi untungnya, ketika mereka mengaktifkannya, Chu Feng bisa merasakan formasi pembantaian iblis bestowal mengaduk sedikit demi sedikit. Setelah satu jam penuh, formasi pemotongan iblis bestowal tampaknya sepenuhnya diaktifkan dan dapat segera digunakan. Tunggu, aura ini, tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah sangat. Dia dengan cepat melemparkan pandangan sengitnya ke luar istana. Hahaha, semuanya, aku benar-benar berterima kasih atas kerja kerasmu. Namun, pada saat itu, Chu Feng melihat seseorang terbang ke istana bawah tanah. Dia berdiri di luar ruangan. Dan orang itu adalah imortal kesembilan dari kepulauan eksekusi abadi. Denim imortal. Setelah mereka melihat abadi kesembilan, ekspresi semua orang berubah. Ketidaknyamanan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka, dan Liu Tua dan yang lainnya juga tidak lagi dapat terus mengaktifkan formasi. Mereka dengan cepat mengambil posisi bertahan dan berdiri di depan formasi pemotongan iblis bestowal. Sial, bagaimana imortal kesembilan tahu tempat ini? Semua orang mengerutkan alis mereka, kebingungan mengisi mata mereka. Wuss. Namun, pada saat itu, seseorang tiba-tiba melesat keluar dari sepuluh jubah emas bersaudara, langsung menuju ke imortal kesembilan. Saudari ketujuh, jangan terburu-buru. Liu Tua dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat itu. Mereka dengan cepat memanggil karena orang yang meledak itu adalah saudara ketujuh dari sepuluh saudara jubah emas. Wuss. Tapi kemudian, mungkin adegan yang paling mengejutkan terjadi. The Seven Brothers tidak menyerang abadi kesembilan, juga tidak kembali ke formasi defensif mereka. Dia benar-benar datang ke imortal kesembilan, dan berkata dengan tangan tergenggam dengan sopan, Nin Immortal, kamu datang pada saat yang tepat. Apa, saudari ketujuh, kamu, semua orang mengerti setelah itu. Mereka akhirnya tahu mengapa abadi kesembilan muncul di tempat ini, dan juga pada saat yang sangat penting. Itu karena pengkhianat muncul dalam sepuluh emas jubah brothers. Saudari ketujuh, kamu pengkhianat? Kamu mengkhianati kita? Saudara-saudara berjubah emas mengertakan gigi karena marah pada pengkhianatannya. Tapi, mereka tidak mau mempercayainya dan sebaliknya, menanyainya dengan sengit terlebih dahulu. Kakak kedua, bukan berarti aku mengkhianati kalian semua. Hanya saja era sekte Night Cripling Night benar-benar telah berlalu. Jelas bahwa kita, sepuluh saudara, dapat memiliki masa depan yang hebat. Mengapa kita harus membela sampai mati nama sekte malam iblis yang melumpuhkan dan tidak melakukan apapun? Selain itu, mengapa kita harus menjadi musuh bagi kepulauan eksekusi abadi? Bagaimana kalau kamu seperti aku, dan bergabung dengan kepulauan eksekusi imortal? Selama kita melakukannya, kita dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar, dan kami sepuluh bersaudara dapat membuat terobosan keranah martial kings. Pada saat itu, kami tidak akan melayani siapapun. Sebaliknya, akan ada banyak orang yang melayani kita. Orang-orang di wilayah Laut Timur tidak hanya akan mengakui sembilan dewa, tidak hanya empat pelindung, tidak hanya lima raja elemental, tetapi kita juga sepuluh saudara. Desak saudara ketujuh dengan sangat tulus. Saudari ketujuh, kamu, namun, tidak ada satupun dari jubah emas yang tersentuh oleh kata-katanya. Sebaliknya, ketidakberdayaan dan amarah meluap di wajah mereka. Saudari ketujuh, aku hanya bertanya satu hal padamu. Apakah alasan mengapa kepulauan eksekusi imortal memiliki persiapan seperti itu? Dan bahkan mengirim imortal ke-8 dan imortal ke-9 karena kamu mengatakan rencana kami kepada mereka sebelumnya, dan bahwa mereka sudah tahu apa yang tersembunyi di tempat ini? Liu Tua bertanya dengan sangat tenang di saat itu. Kakak, jangan salahkan aku untuk ini. Burung-burung yang bijaksana memilih pohon yang optimal. Kata-kata saudara ketujuh mengakui segalanya. Wuss, tepat pada saat itu, alis tajam Liu Tua naik tiba-tiba, lalu dia bergeser ke depan. Dengan aura yang kuat, dia telah tiba di hadapan saudara ketujuh. Mengulurkan telapak tangannya, dia menggenggam tangannya yang seperti cakar di sekitar leher saudara ketujuh, dan dengan keras berkata, burung yang bijak dapat memilih pohon yang optimal. Tetapi mereka tidak bisa kekurangan kebajikan dan kebenaran. Bab 788 tampilan Mike. Kami sepuluh bersaudara adalah anak yatim. Meskipun kami berasal dari berbagai bagian wilayah Laut Timur, kami menerima tatapan dingin yang sama dari orang lain, dan menerima penderitaan yang tidak diterima oleh orang dengan usia yang sama. Siapa yang menyelamatkan kita, itu adalah Tuan Kiyu Chanfeng. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, dia bahkan mengajarkan kita kultivasi. Dia tidak hanya memberi kita kekuatan, dia juga memberi kita hak istimewa. Tanpa dia, kita tidak akan berada di sini sekarang, dan kita tidak akan hidup hari ini. Dia memperlakukan kami dengan baik, haruskah kita tidak melayani dia dengan hidup kita, dan melayani Sekte Night, Gripling Night? Tapi kamu, kamu tidak hanya melupakan bantuan yang diberikan, kamu bahkan, untuk kebutuhan egoismu sendiri, mengkhianati kita saudara. Dan mengkhianati semua orang dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Apakah kamu bahkan manusia lagi? Apakah kamu tahu bahwa jika Tuan Bumi Raja belum tiba, saudara-saudara yang telah berkumpul di sini hari ini dengan susah payah semuanya akan mati karena kamu? Liu Tua menjadi lebih marah dan lebih marah saat dia berbicara. Tangannya juga mengepal lebih erat, semakin cepat akan mematahkan leher saudara ketujuh. Namun, saat dia menyaksikan adegan seperti itu, Nin Immortal yang berdiri di sebelahnya tidak hanya tidak membantu. Dia bahkan tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan sambil diam-diam menatapnya. Nin Immortal, tolong aku. Melihat hidupnya segera berakhir, Broder ketujuh dengan cepat mengulurkan tangannya dan memohon bantuan Immortal kesembilan. Tolong kamu, mengapa aku harus membantu kamu? Aku yakin kamu tidak berpikir kepulauan eksekusi Immortal benar-benar akan menerima anjing seperti kamu yang menghianati Tuan dan saudara laki-lakinya untuk kemuliaan, bukan? Immortal kesembilan tersenyum tipis, matanya penuh dengan jijik. Kamu, saudari ketujuh dari saudara jubah emas gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan hatinya akan meledak. Lanjutkan, aku kasihan kepada kamu karena memiliki saudara seperti dia, Immortal kesembilan berkata kepada Liu Tua. Tetapi ketika dia berbicara, nadanya salah satu ejekan. Saudara ketujuh, kamu pernah mendengarnya. Ini adalah kepulauan eksekusi abadi, dan kamu ingin melayani mereka? Benar-benar terlalu bodoh. Namun, melawan semua harapan, Liu Tua tidak hanya membiarkan saudara ketujuh hidup. Dia bahkan melepaskan tangan di tenggorokannya. Segera setelah itu, dia berteriak, Saudara kedua, saudara ketiga, saudara keempat, saudara kelima, saudara keenam, saudara kedelapan, saudara kesembilan, saudara kesepuluh, serang. Wos-wos-wos. Baru saja selesai berbicara, delapan saudara lainnya melompat maju. Mengelilingi imortal kesembilan, mereka menyegel semua kemungkinan jalannya. Saudari ketujuh, sekarang aku memberimu kesempatan untuk memulai yang baru. Bergabunglah dengan kami sembilan bersaudara dan bunuh dia, kata Liu Tua, menunjuk ke abadi kesembilan. Kakak, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak mengatakan itu, aku masih akan melakukan itu. Saudara ketujuh mengangguk. Pada saat itu, lehernya berwarna ungu karena dijepit. Tetapi dia tidak menyalahkan Old Liu sedikitpun. Sebagai gantinya, dia melemparkan matanya yang dipenuhi kebencian terhadap Nin Immortal. Ho-ho, aku benar-benar meremehkan kamu sepuluh saudara. Terutama kamu. Kamu benar-benar memiliki banyak kesabaran. Kamu tidak hanya membuat pengkhianat seperti itu hidup. Kamu bahkan membuatnya hidup untuk membantu dalam menangani aku. Sangat menarik. Tapi, aku yakin kamu belum pernah mendengar tentang ini, di wilayah Laut Timur, dalam ranah Dewa Beladiri, siapa yang bisa mengalahkanku, Nin Immortal? Belum lagi sepuluh dari kamu, bahkan seratus, seribu, aku sama sekali tidak akan kesulitan membunuh kalian semua, kata Immortal ke-9 dengan kepercayaan diri yang meledak. Mungkin sebelumnya, kamu memang tak terkalahkan dalam dunia martial lords. Tetapi setelah bertemu kami sepuluh saudara, kamu akan tahu bahwa kamu bukan. Liu tua dengan dingin tersenyum. Lalu berteriak, formasi. Wos-wos-wos. Tiba-tiba, kesepuluh saudara itu bergerak serentak. Mereka tidak menggunakan keterampilan Beladiri yang kuat tetapi serangan paling sederhana dari pukulan dan tendangan. Yang sedang berkata, mereka berkoordinasi dengan sangat baik. Serangan mereka mengejutkan dan tiba-tiba, dan koordinasi mereka bisa dikatakan sempurna, itu berkali-kali lebih ganas daripada keterampilan Beladiri yang kuat. Dalam sekejap pertukaran pukulan, eksistensi yang diakui diri sendiri, tak terkalahkan dalam ranah Dewa Beladiri abadi ke-9, ditekan dengan kuat oleh sepuluh saudara jubah emas. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan Beladiri apapun. Mengutuk, sepertinya aku benar-benar meremehkan kamu. Namun, kamu tidak boleh meremehkanku. Tidak peduli seberapa bagus koordinasi kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Petik 2 Ditahan oleh sepuluh orang dia memandang rendah menempatkan nin imortal dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia mengeluarkan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, meningkatkan kekuatan bertarungnya, dia ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Namun, dia masih meremehkan sepuluh jubah emas. Tidak hanya serangan mereka yang mendalam, pertahanan mereka juga solid. Tetapi, hal yang paling penting adalah bahwa mereka tidak perlu mempertahankan karena serangan mereka telah sepenuhnya menahan imortal kesembilan. Sepuluh bersaudara tampaknya tahu persis apa tindakan selanjutnya imortal kesembilan itu. Mereka dengan kuat menutup cengkeraman mereka atas serangan-serangannya, sangat menekannya. Pada saat itu juga, imortal kesembilan bahkan memiliki hati untuk mengutup dengan keras. Dia dipenuhi dengan kemampuan, tetapi mereka semua tidak dapat digunakan. Jelas satu pukulan adalah satu-satunya hal yang diperlukan untuk membunuh seekor harimau. Tetapi pada saat itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena gigitan sepuluh semut di sekitarnya. Sungguh formasi yang luar biasa. Ini adalah formasi sejati. Selama mereka terkoordinasi, mereka tidak membutuhkan kekuatan eksternal. Impresif. Ini adalah formasi yang hanya dimiliki oleh sepuluh jubah emas jubah. Sepertinya selama mereka bergandengan tangan, seharusnya tidak ada dewa bela diri yang bisa mengalahkan mereka. Petik 2 Chu Feng diam-diam mengamati semua itu. Dia menemukan bahwa apa yang digunakan sepuluh jubah emas jubah adalah formasi. Tetapi berbeda dari formasi roh. Itu adalah teknik yang memperluas kekuatan bertarung seseorang melalui koordinasi timbal balik. Formasi itu bahkan lebih sulit daripada formasi roh mungkin beberapa kali, bahkan lebih dari seratus kali lebih sulit. Mereka tidak hanya membutuhkan hubungan timbal balik, mereka juga membutuhkan bulan dan tahun pelatihan yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, sepuluh jubah-jubah emas mustahil mencapai tingkat saling pengertian seperti itu. Selain itu, orang yang merancang formasi itu juga jelas tidak sederhana. Jadi, dalam perspektif Chu Feng, bahkan jika Immortal ke-9 memiliki beberapa teknik konyol, ia ditakdirkan untuk dikalahkan oleh tangan sepuluh saudara jubah emas. Bum-bum-bum-bum-bum. Ah, ah. Pada saat itu, di udara di atas rafin yang bejat, perang antara kedua belah pihak masih berlanjut. Mereka awalnya bertarung dengan cukup setara. Tetapi ketika Immortal ke-9 menghilang, kebalikan besar terjadi. Para ahli dari Crippling Night Demon Sek sekarang telah menempati keuntungan absolut. Para ahli dari Nusantara Eksekusi Immortal sekarang terus-menerus berteriak, kemudian satu demi satu. Mereka jatuh dari langit terbunuh oleh para ahli Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Sialan, ini telah diseret begitu lama. Apa yang dimaksud dengan pemikiran abadi ke-9? Melihat itu terjadi, Mu Rongsun dengan ringan merajut alisnya, beberapa ketidaksenangan muncul di wajahnya. Hahaha, Mu Rongsun, momentum yang dimiliki Nusantara Eksekusi Abadi kamu sudah hilang. Hari ini, kamu akan mati di sini, kata Suan Xiaociao, tertawa keras. Mu Rongsun, tunangan dan kakakmu tidak terlalu buruk. Dalam beberapa saat, kami akan mempertimbangkan untuk membiarkan mereka hidup-hidup untuk memberi hadiah kepada saudara-saudara kita yang pemberani. Kamu Tonghan bahkan tanpa malu-malu mengalihkan pandangannya ke kejauhan, ke arah Yafei dan Mu Rongwan yang juga berpartisipasi dalam pertempuran. Hef, tiga potong sampah benar-benar berpikir mereka bisa bersaing denganku? Aku hanya bermain-main dengan kalian semua. Sekarang, aku sudah cukup. Aku akan segera memberitahu kamu siapa raja sebenarnya dari generasi muda wilayah Laut Timur. Petik 2 Tiba-tiba, kulitmu Rongsun menjadi dingin. Dengan gerakan pergelangan tangannya, tombak perak muncul di tangannya. Dalam sekejap itu muncul, bahkan warna langit berubah. Hampir semua orang merasakan tekanan yang tak tertandingi turun dari atas. Bab 789 melebihi. Pada saat itu, Mu Rongsun memegang tombak perak di tangannya. Ada simbol rumit yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Meskipun tombak itu tidak memancarkan cahaya yang menyilaukan, bahkan tidak sedikitpun jejak cahaya, seolah-olah itu adalah tombak biasa. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan yang baru saja mengguncang langit dan bumi berasal dari tombak perak di Mu Rongsun setangan. Memegangnya, suasana di sekitarnya menjadi sangat berbeda. Pada saat itu, dia tidak lagi tampak sebagai Tuan Beladiri, tetapi lebih mirip dengan Raja Beladiri. Paling tidak, pada saat itu, dia sangat dekat untuk menjadi Raja Beladiri. Apa tombak berwarna perak itu? Bagaimana itu menyebabkan aura Mu Rongsun menjadi sekuat ini? Petik 2 Setelah merasakan perubahan yang terjadi pada Mu Rongsun, ekspresi Suan Xiaochao, Yu Tonghan, dan Fu Fengming sangat berubah. Di wajah mereka, rasa takut muncul. Mereka secara tidak sadar mulai mundur, karena mereka tahu keadaan saat itu. Pada saat itu juga, meskipun mereka bertiga bekerja bersama, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Mu Rongsun. Persenjataan kerajaan, itu Royal Armament, di mana kamu mendapatkan persenjataan kerajaan ini? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya, kecuali. Aku tahu, pasti ini, pasti sisa-sisa arkeologis, kamu menemukan persenjataan kerajaan di sana? Raja Bumi juga tidak bisa menahan tangisan dengan keras karena ia juga menyadari bahwa tombak berwarna perak adalah persenjataan kerajaan. Heh, seperti yang diharapkan dari Raja Bumi. Untuk membuat begitu banyak potongan, aku melihat kamu sedikit berpengetahuan. Betul, kamu benar-benar-benar. Immortal ke-8 menyeringai puas, lalu dia dengan keras berkata, saat itu, dengan kepala kepulauan kita memimpin. Alasan mengapa kepulauan eksekusi Immortal pergi untuk menyelidiki bahwa sisa-sisa sampah yang diduga, meskipun jumlah besar kerugian, itu karena dia menghitung bahwa pasti ada harta di dalamnya. Dan pada akhirnya, seperti yang dia duga, kami menemukan harta karun di dalam reruntuhan. Meskipun kami benar-benar menderita kerugian besar, para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan, bahkan wakil kepala dan dua pelindung kami meninggal. Kami memperoleh persenjataan kerajaan ini dari tempat itu. Saat itu, bahkan ada banyak orang yang mengejek kepulauan eksekusi Immortal. Mereka mengolok-olok pengalaman kami, perkiraan kami yang terlalu tinggi, bahwa untuk sedikit hasil kami berkelana ke sisa-sisa yang tidak lain hanyalah bahaya. Tapi, mereka tidak tahu bahwa kita menemukan persenjataan kerajaan di dalam, dan mengandalkan persenjataan kerajaan ini secara tepat, kepulauan eksekusi Immortal mampu mencapai ketinggian saat ini. Hahaha, sekte malam iblismu yang melumpuhkan memandang rendah pencapaian yang dimiliki oleh kepulauan eksekusi Immortalku, tetapi kamu sama sekali tidak melihat berapa banyak yang kita investasikan. Kepala kami adalah orang dengan kecerdasan sejati. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Raja Bumi dengan erat mengerutkan alisnya. Wajahnya pucat dan sangat, sangat tidak sedap dipandang. Saat itu, ketika kepulauan eksekusi Immortal mengirim kekuatan penuh mereka untuk menyelidiki sisa-sisa, itu masih ketika sekte malam iblis yang melumpuhkan memerintah wilayah Laut Timur. Pada saat itu, alasan mengapa sekte Night Cripling Night tidak pergi ke sisa-sisa itu adalah karena semua orang di wilayah Laut Timur tahu tidak ada di dalam. Hanya ada bahaya tak berujung, itu adalah jebakan maut. Jadi, ketika Nusantara eksekusi Immortal dengan tegas memilih untuk masuk, namun tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan kehilangan begitu banyak ahli. Mereka secara alami menerima ejekan dari mana-mana. Pada saat itu, bahkan sekte Night Cripling mengejek ketidaktahuan Nusantara eksekusi Immortal. Semua orang merasa bahwa Nusantara eksekusi abadi membiarkan keserakahan membutakan mata mereka. Tetapi melihat hari ini, bahkan Raja Bumi merasa sedikit malu. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kepulauan eksekusi abadi memang memiliki kekuatan. Setidaknya, kepala mereka telah menyusun rencana yang sangat mendalam. Dia adalah orang yang benar-benar berani dan ambisius. Bukankah ini berarti bahwa kepulauan eksekusi Immortal memiliki enam persenjataan kerajaan sekarang? Surga, satu persenjataan kerajaan sudah begitu mengesankan, dan kepulauan eksekusi abadi memiliki enam? Tidakkah mereka memiliki lebih dari sekte Night Cripling ketika mereka yang paling berkembang? Lima? Petik dua. Semua orang mendengar percakapan antara Raja Bumi dan Dewa Kedelapan, dan mereka juga merasa terkejut. Mampu memiliki apa yang mereka lakukan saat ini, kepulauan eksekusi Immortal memang berjuang untuk semuanya sedikit demi sedikit. Saat itu, setelah Kripling Knight di Mensek pecah, ketika Gereja Surga Pembakaran sedang bergerak, wilayah Laut Timur berada dalam era kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan muncul di mana-mana, dan untuk posisi penguasa, pertempuran panjang dimulai. Pada saat itu, ada banyak kekuatan kuat. Bahkan ada beberapa yang telah ada selama beberapa ribu tahun, dan bahkan memahami beberapa teknik dari era kuno. Adapun kepulauan eksekusi Immortal, mereka tidak terlalu dihormati. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang layak, dibandingkan dengan kekuatan yang telah ada selama bertahun-tahun dan bahkan memiliki persenjataan kerajaan, mereka masih sedikit lebih lemah. Namun, dengan kepala Nusantara eksekusi Immortal memimpin mereka, mereka terus-menerus mengalahkan lawan yang tak terkalahkan. Dalam tiga tahun, mereka berdamai dengan dunia, dan menjadi penguasa wilayah Laut Timur. Selain itu, pada saat itu, mereka memperoleh lima persenjataan kerajaan dari musuh-musuh mereka. Lima kerajaan persenjataan jumlah itu sama persis dengan jumlah persenjataan kerajaan yang dimiliki sekte Malam Iblis yang melumpuhkan selama masa kemakmuran mereka. Yang paling penting, tidak hanya Nusantara eksekusi Immortal memperkuat posisi penguasa dalam beberapa tahun ke depan, kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat pesat. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan Arcipelago eksekusi Arcipelago tidak sedikitpun lebih rendah dari Kripling Night Demon Sek saat itu. Beberapa bahkan merasa bahwa Nusantara eksekusi abadi, saat ini, telah melampaui sekte Malam melumpuhkan di negara mereka yang paling makmur. Pada awalnya, banyak yang tidak percaya dengan cara berpikir seperti itu. Setelah semua, kemuliaan Kripling Night Demon Sek meninggalkan kesan tak terbendung pada banyak orang. Namun, hari ini, setelah Murong Sun mengeluarkan persenjataan kerajaan ke-6, hati mereka terguncang. Persenjataan kerajaan benar-benar terlalu berharga, terlalu kuat. Mereka sering merupakan standar yang menimbang kekuatan sebenarnya dari suatu kekuatan. Sekarang, Kepulauan Eksekusi Imortal sebenarnya telah mengambil senjata kerajaan ke-6. Itu telah melampaui angka yang dimiliki oleh sekte Night Kripling Knight saat itu. Akibatnya, beberapa merasa bahwa, mungkin, Kepulauan Eksekusi Imortal telah melampaui sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Haha, apa yang terjadi? Apakah kamu tiga potong sampah yang ditakuti? Kamu antek-antek dari sekte Night Kripling Knight. Kamu berpikir bahwa sekte ini tidak terkalahkan, dan kamu memandang rendah Kepulauan Eksekusi Imortal aku. Sekarang, kamu mengertikan, tidak masalah apakah kamu mengakuinya atau tidak, Kripling Knight Demon Sek sekarang menjadi bagian dari masa lalu. Kemuliaan Nusantara Eksekusi Imortal juga diperoleh oleh setiap pukulan dan tendangan. Setiap langkah yang diambil ditambahkan ke dalamnya, dan kami telah menginjak sekte Night Kripling kamu di bawah kaki kami. Murongsun tersenyum sambil menatap Suansia Ochao dan yang lainnya. Dia tertawa dengan gila penuh kebanggaan. Sampah. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Yu Tonghan sangat marah. Dengan teriakan ledakan, dua sinar gelap keluar dari matanya. Mereka sangat menakutkan. Mereka bahkan menembus kain ruang dan dengan kecepatan seperti cahaya, mereka menembak langsung ke arah Murongsun. Itu adalah kartu truf Yu Tonghan. Heh, mati. Namun, Murongsun hanya tersenyum jijik pada serangan Yu Tonghan. Tak lama setelah itu, tombak berwarna perak di tangannya tiba-tiba bergoyang. Sebuah cahaya perak menyala, dan tubuh tombak seperti naga perak melambaikan ekornya, menyapu dengan busur indah. Itu tidak hanya secara instan menghancurkan serangan Yu Tonghan, itu bahkan membawa kekuatan seorang raja ke arahnya. Pada saat itu, kamu Tonghan, yang sangat marah sebelumnya, tidak bisa membantu mengubah ekspresinya sangat, dan berteriak dalam hatinya, sial. Bab 790 apa yang sedang terjadi? Saat itu, Yu Tonghan seperti ayam kayu ketika dia berdiri di tempat, terpana. Meskipun dia tahu ketika Murongsun memegang persenjataan kerajaan, dia akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Dia tidak berharap Murongsun akan menjadi sekuat itu. Ketika kartu trufnya hancur total, dia merasa seolah hidupnya telah berakhir. Dia tidak punya cara untuk bertarung melawan Murongsun. Bahkan serangan saat ini saja akan membawanya ke kematian yang tidak diragukan lagi. Wos-wos, tetapi tepat pada saat itu, dua keterampilan bela diri yang sangat kuat datang dari kedua sisi, menabrak serangan Royal Armament Murongsun. Titik, boom gemuruh-gemuruh. Dalam sekejap, ledakan memekakkan telinga meledak, gelombang kejut yang tak terkendali juga menyebar di mana-mana. Kamu Tonghan, apa yang kamu lihat? Persenjataan kerajaan memiliki pencegahan yang unik, jangan takut karenanya. Meskipun dia memiliki satu, kita tidak bertarung sendirian. Di belakang kami, kami juga memiliki saudara-saudara dari sekte Night Cripling Night, teriak Suan Xiao Chao. Kakak Han, bangunlah bersama. Hasil dari pertempuran ini belum ditentukan, kata Fu Feng Ming dengan senyum tipis. Kalian semua, ini adalah setelah kamu Tonghan melihat Suan Xiao Chao dan Fu Feng Ming, dia heran. Pada saat itu juga, api hitam naik dari tubuh mereka. Aura mereka tidak bisa digambarkan dengan istilah yang sama seperti sebelumnya. Dan di belakang mereka, hampir seribu dari Cripling Night Demon Sek berdiri dengan tertib. Mereka berdiri di udara dan terus-menerus mengambil kekuatan mereka, menyatukannya, dan menggabungkannya ke dalam tubuh Suan Xiao Chao dan Fu Feng Ming. Hmm. Saat itu, sinar berwarna hitam lainnya keluar dari kerumunan dan langsung masuk ke tubuh Yu Tonghan. Pada saat itu, tubuh Yu Tonghan juga dinyalakan. Seperti Suan Xiao Chao dan Fu Feng Ming, mereka adalah api berwarna hitam. Dia juga merasakan auranya bergolak dan darahnya mendidih. Dalam sekejap, kekuatan bertarungnya tumbuh beberapa kali. Menarik, ini adalah formasi unik dari Cripling Night Demon Sek, kan? Melalui simbol Cripling Night Demon Sek, mereka menjalani pertukaran kekuatan. Aku harus mengakui bahwa teknik ini cukup cemerlang. Ketika dia melihat itu, Mu Rong Sun tersenyum dengan jijik, kemudian dia menambahkan, namun, Kalian bertiga tidak akan benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan seribu martial lords itu. Tanda tanya, petik dua. Ho, Mu Rong Sun, jika kamu berpikir kami bertarung melawan kamu hanya dengan kekuatan saudara-saudara kami. Maka kamu salah. Suan Xiao Chao terlalu ringan tersenyum pada kata-kata penghinaan Mu Rong Sun. Tak lama setelah itu, kilatan sengit yang tidak normal muncul di matanya dan dia berteriak keras, apa yang benar-benar kita andalkan adalah kekuatan sekte iblis malam yang melumpuhkan. Setelah berbicara, Suan Xiao Chao membalik telapak tangannya. Tombak emas muncul di tangannya. Meskipun itu adalah royal armament yang tidak lengkap, di tangannya saat ini berisi kekuatan yang sangat kuat. Wus-wus-wus. Pada saat yang sama, Yu Tong Han dan Fu Fengming juga mengeluarkan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap mereka, dan bersama-sama dengan Suan Xiao Chao, mereka mulai menyerang Mu Rong Sun. Haha, kamu bertiga sampah, kamu datang pada saat yang tepat. Aku akan membiarkan kamu mengalami kekuatan persenjataan kerajaan. Murongsun meraung dengan tawa, dan penghinaan di matanya tidak hanya berkurang, tetapi malah meningkat. Persenjataan kerajaan di tangannya gemetar, lalu kekuatannya berbenturan dengan tiga yang memperoleh kekuatan seribu orang. Dang-dang-dang-dang. Segera, tiga persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dan satu persenjataan kerajaan yang sejati tanpa henti saling bentrok. Setiap kali mereka melakukannya, gelombang kejut yang dahsyat akan meledak, serta percikan api yang membanjiri langit. Namun, kekuatan persenjataan kerajaan benar-benar terlalu kuat. Meskipun Suansya Ochao dan yang lainnya mendapatkan dukungan dari hampir seribu dewa bela diri, mereka masih merasa sangat tertekan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, akhirnya, ledakan besar lainnya terdengar. Saat gelombang kejut yang mengerikan meledak keluar, Suansya Ochao, Yu Tonghan, dan Fu Fengming sebenarnya tidak dapat bertahan melawannya dan diusir. Ah, pada saat yang sama, hampir seribu Martial Lord yang menyalurkan kekuatan ke mereka bertiga langsung dikalahkan. Mereka semua memuntahkan darah, tubuh mereka terluka parah. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Mu Rongsun, dengan kekuatan persenjataan kerajaan, bertarung sendirian, dan benar-benar menghancurkan mereka, mendapatkan kemenangan. Ini terlalu mengerikan, Mu Rongsun dengan persenjataan kerajaan ini seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bisakah kekuatan bertarungnya benar-benar dibandingkan dengan Raja Bela Diri? Petik 2. Kuat. Sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari persenjataan kerajaan, senjata terkuat di wilayah Laut Timur. Petik 2. Ketika hal-hal berkembang menjadi apa yang mereka miliki, hampir semua tatapan semua orang terkonsentrasi dalam lingkaran pertempuran Mu Rongsun. Meskipun gelombang kejut berserakan, mengaburkan pemandangan, pada saat itu, mereka masih bisa melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Haha, dengan persenjataan kerajaan, siapa yang bisa mengalahkanku dalam ranah Dewa Bela Diri? Kalian semua harus mati. Melihat Suansia Ochao yang berwajah pucat dan yang lainnya, tawa Mu Rongsun menjadi lebih puas. Ketika dia berbicara, dia akan membunuh mereka. Hmm, tapi tepat pada saat itu, kulit Mu Rongsun tiba-tiba berubah. Setelah mengeluarkan lenjana di pinggangnya dan melihatnya, kulitnya berubah lebih buruk. Dia bergumam, apa yang terjadi? Bahkan Immortal ke-9 mengirim sinyal untuk bantuan? Petik 2. Tuan Muda, cepat selamatkan Immortal ke-9. Bersamaan, Immortal ke-8 juga berteriak. Jelas, dia juga menerima sinyal untuk bantuan dari abadi ke-9. Huff, aku sementara akan membiarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Sebentar lagi, aku akan kembali untuk mengambil nyawamu. Mu Rongsun meletakkan persenjataan kerajaan di tangannya, lalu memandang Yahfei dan Mu Rongwan, dan berkata, Feiyer, Waner, ikuti aku. Petik 2. Wuz. Setelah berbicara, Mu Rongsun tiba-tiba meninju permukaan tanah. Dengan ledakan, lubang yang dalam muncul. Di bagian bawah lubang yang dalam, ada sebuah terowongan. Itu adalah area yang Chu Feng dan yang lainnya berjalan sebelumnya. Segera setelah itu, Mu Rongsun bergegas menuju terowongan bawah tanah. Yahfei dan Mu Rongwan buru-buru mengikuti juga. Mu Rongsun sangat cepat, dan di samping itu, pembentukan roh dan penghalang sudah dinonaktifkan sehingga dalam hampir sekejap, mereka mencapai bagian terdalam dari istana bawah tanah. Namun, ketika Mu Rongsun, Yahfei, dan Mu Rongwan tiba di pintu masuk istana dan melihat pemandangan di depan mata mereka, mereka semua tidak bisa tidak kaget dan sangat tercengang. Pada saat itu juga, berjudul sebagai orang dengan salah satu kekuatan tempur terkuat dari Kepulauan Eksekusi Imortal, orang yang telah mengalahkan Dewa Beladiri yang tak terhitung jumlahnya. Dewa kesembilan, sedang berbaring di lantai, tangan di kepalanya, dan berguling ke belakang dan sebagainya. Dia mengalami pelecehan di sekitarnya, dan pada saat itu, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, mata dan wajahnya biru dan bengkak. Dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melakukan serangan balik. Orang-orang yang begitu brutal menyerang Imortal kesembilan sebenarnya 10 orang tua di puncak kerajaan Marcia Lord. Ketika mereka melihat adegan seperti itu, Yafei dan Murong Wan benar-benar kaget. Setelah saling memandang, mereka berkata bersamaan, ini, apa yang terjadi?